Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Samsung A16 5G dan ini adalah Samsung A25 5G. Harga Samsung A16 5G untuk RAM 8 dan memori 256GB ini Rp 3.799.000. Sedangkan harga Samsung A25 5G untuk RAM 8 dan memori 128GB ini di Rp 3.699.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Samsung A16 5G dan Samsung A25 5G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya. Makasih ya. Yuk kita mulai dari layarnya. Layar Samsung A16 5G pakai layar Super AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi 1080x2340px dan refresh rate 90Hz. Layarnya belum dikasih pelindung layar dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Samsung A25 5G pakai layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi 1080x2340px dan refresh rate 120Hz. Layar Samsung A25 5G udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating sistemnya. Samsung A16 5G pakai operating sistem Android 14 dengan One UI 6. Sedangkan Samsung A25 5G pakai operating sistem Android 14 dengan One UI 6. Lanjut lagi ke chipsetnya. Samsung A16 5G pakai chipset Mediatek Dimensity 6300 dengan GPU Mali-G57. Samsung A25 5G pakai chipset Exynos 1280 dengan GPU Mali-G68. Lanjut ke RAM dan memorinya. Samsung A16 5G pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray hybrid slot yang dapat menampung 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 memori tambahan. Samsung A25 5G pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray hybrid yang dapat menampung 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 memori SD card. Lanjut ke kamera belakangnya. Kamera belakang Samsung A16 5G ada 3. Kamera utama 50MP wide. Kamera ultrawide 5MP dan kamera makro 2MP. Kamera belakang Samsung A25 5G ada 3. Kamera utama 50MP wide. Kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Untuk pengambilan videonya, Samsung A16 5G support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Samsung A25 5G support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps dan 1080p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Samsung A16 5G punya resolusi 13MP dan untuk pengambilan video support di resolusi 1080p pada 30fps. Kamera depan Samsung A25 5G punya resolusi 13MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Kita lanjut lagi ke NFC ya. Samsung A16 5G ada fitur NFC-nya. Samsung A25 5G juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya. Samsung A16 5G punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 25W. Samsung A25 5G punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan support charger dengan kapasitas charging 25W. Tapi charger ini tidak termasuk dalam paket penjualannya. Simpulannya, Samsung A16 5G punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar. Punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Dan udah dikasih charger dengan kapasitas charging 25W dalam paket penjualannya. Sedangkan Samsung A25 5G punya kelebihan di refresh rate-nya yang lebih tinggi. Layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut. Punya resolusi kamera ultrawide yang lebih besar. Dan support pengambilan video dengan resolusi 4K. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Samsung A16 5G dan Samsung A25 5G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe, yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.